Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palopo masih terus berlanjut. Kali ini pada 16 Agustus 2023, giliran siswa-siswi sekolah dasar, SMP Negeri dan Swasta serta tingkat sekolah menengah atas yang melakukan persembahan. Sebanyak 71 sekolah tingkat SD, 21 tingkat SMP, dan 6 sekolah tingkat atas. Mengikuti Lomba Gerat Jalan Indah yang titik starnya dimulai dari lapangan gaspa menuju Jalan Jenderal Subirman, hingga finish di lapangan Pancasila. Menurut Juknis, yang telah ditetapkan untuk tingkat SD dan SMP diwajibkan memakai seragam sekolah. Meski demikian, pihak sekolah tetap bisa memakai berbagai atribut pernawarni guna menghias dan mempercantik tampilan di sana para peserta. Wali Kota Palopo, Haji Muhammad Judas Amir bersama seluruh unsur PORKOM PINDA, seperti Ketua DPRD dan DIM 1403, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Pendidikan, juga turut hadir menyaksikan jalannya kegiatan. Di sepanjang jalan juga terlihat barisan para penonton yang memberikan semangat kepada para peserta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Asli Tadar Ruiz, berharap sebuah kegiatan yang sama akan terus dilaksanakan agar semangat 17 tetap tumbuh di kalangan peserta didik. Kedepannya ke depan, karena sudah 3 tahun, sudah-sudah melaksanakan ke dalam jalan, dan ke depannya kegiatan seperti ini, masih ke dalam jalan juga menolakkan kegisipinan anak-anak, serta pembela negara mulai dari tamat ke anak-anak sampai seluruh. Sementara itu, Wali Kota Palopo, Haji Muhammad Yudas Amir, mengatakan Kota Palopo saat ini bisa dikatakan dalam kondisi aman. Hal ini dibuktikan karena semua pihak dan para peserta yang diharapkan hadir bisa terus bersama hingga akhir kegiatan. Kota Palopo, Haji Muhammad Yudas Amir, diharapkan ikut acara ini, ikut dalam acara ini. Ini semua bukti bahwa Kota Palopo ini dalam kondisi aman, dalam kondisi masyarakatnya, Insya Allah masih punya makan di rumahnya, masih sempat ketawa, masih sempat berkakas untuk mengikuti acara ini. Jadi ini semua, ya menjadikan kita patut bersyukur pada perbuatan hari ini. Dan, baik lagi hari esok kita semua daripada hari ini. Rencananya pengumuman pemenang akan disampaikan saat malam Ramatama pada 17 Agustus 2023 malam. Nada Gabrielia mengembarkan untuk Korang Saruya, Saruya TV.